selamat datang di channel saya hidup produktif elisa kali ini saya akan mencoba berbagi tips bagaimana menanam sukulen dengan kreasi yang berbeda jangan lupa sebelumnya untuk like, komen, dan subscribe oke nah ini kita kasih batuk batuknya pelan-pelan aja, gak usah ini soalnya ini harus butuh kerapian dan ketelitian ini saya kasih yang oran-oran ini batuknya saya habiskan aja ya, karena stoknya juga emang udah sedikit banget, jadi fungsinya ini juga batuan ini adalah untuk menjaga agar airnya tuh ketika disiram, airnya gak langsung, ini menjaga sela-sela daunnya ini jadi akarnya lebih ini aja terabsorbsi apa ya bahasanya susah ya maaf bukan orang biologi oke kita ini ini juga memang yang kecil-kecil ini saya taruh sini sih untuk menutupin yang terlalu kasat-kasat gini jadi agar tetap kelihatan rapi gitu memang butuh oh ininya tadi tuh udah nyoba pake kamera yang ini ya cuman ternyata lebih bagusan pake lebih cerah pake kamera punya saya nih lebih tajam jadi besok kalau mau beli hp harus beli hp untuk nge-flog emang harus benar-benar memperhatikan spek kameranya karena kan bagaimanapun juga kita juga ngeliat kameranya juga oke yang bagian orange sudah kita akan fokus ke bagian atap atasnya ini atasnya ini sengaja akan saya pake bebatuan yang kuning pake kuning karena stok kuning kan dikit ya jadi entah ini cukup enggak ya sepertinya enggak cukup nih wah oh pake kuning semoga aja cukup dan ini sebenarnya saya buat ini model bentuk kayak gini salah satu menginisiatif menginisiatif agar menghemat tempat dan pot karena tempat potnya itu kan habis ya habis dan ingin saya gunakan lagi untuk tanaman lain jadi saya menjadikan satu sekaligus kalian untuk buat konten seperti itu nah untuk kayak gini harusnya sukulen itu diletakkan di ruang terbuka sobat karena kenapa ruang terbuka dalam hal ini itu bukan yang redup atau apa atau langsung terkena sinar matahari itu jangan jadi usahakan untuk dia tetap terkena sinar matahari secara tidak langsung kalau terkena matahari langsung itu enggak bagus kurang bagus hasilnya nah sebaliknya kalau dia enggak diperkenalkan dengan matahari si tanamannya ini nanti akan menyebabkan dia mudah busuk jadi misalnya jadi harus sering-sering menjemur dan itu kan ribet kan ya kalau kayak gitu terus tuh jadi lebih aman biar enggak ribet kitanya ya kita taruh di ini aja taruh di dekat balkon atau dimana kebetulan kan kalau saya kan ada green house jadi lebih enak aja sinar matahari masuk tapi juga enggak sinar matahari langsung gitu enaknya disitu kalau pakai green house cuman biaya untuk membuat green house itu ya lumayan satu meternya itu untuk green house saya beli kemarin itu sekitar berapa ya kok lupa ya ya seratusan lah seratus ya empat puluh lima puluh itu semeter doang padahal kita butuhnya berapa jadi emang green house saya itu kecil kecil cuman tiga kali empat itu seukuran kamar dan emang lokasinya ada di depan kamar saya begitu ceritanya nah ini sepertinya enggak muat kalau enggak muat nanti kita kasih orang lagi nih karena ini enggak muat lor maaf ini saya orang jawa jadi bahasanya campur bahasa jawa mungkin penonton youtuber jadi dari orang jawa saya orang jogja asli jadi bahasanya campur bahasa jawa dan saya lebih nyaman pakai bahasa jawa sebenarnya ya kalau untuk seharian ini kalau pakai youtube kan pakai bahasa ibu jadi ya maklum kalau bahasa jawanya merdok juga karena saya bangga jadi orang jawa menggunakan bahasa jawa aduh ini emang harus hati-hati ya karena ini aduh nah tara hasilnya akan tampak seperti ini semoga ini bermanfaat dan jangan lupa sekali lagi like komen dan subscribe oke thank you lain kali akan kita bahas yang lain